lu kok sosok keras deh lu bukan tandingan gua anjing oke teman-teman untuk mengedit videonya disini kalian memerlukan dua aplikasi yaitu untuk kinemaster dan VSCO yang versi premium ya untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan oke langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke langsung saja di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi kinemasternya kemudian buat proyek video baru dengan spek rasio 16 banding 9 lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video freefire kalian nah disini usahakan untuk mentahan videonya karakter kalian itu jangan memakai bundle yang berwarna coklat ya atau kuning atau yang oranye ya karena di sini itu backgroundnya berwarna coklat nanti takutnya kalau pas dibuat abu-abu bundle karakternya itu juga berwarna abu-abu gitu ya oke di sini jika kalian sudah memasukkan videonya di sini kalian cari aja di bagian mana yang ingin kalian kasih efek slow mo contohnya saya di bagian yang ini Oke jika kalian sudah menemukan bagian yang ingin kalian kasih efek slow mo kalian klik aja videonya kemudian klik icon gunting lalu pilih bagi di playhead oke jika sudah dipotong seperti ini kalian geser klik aja satu detik ke kanan nah jika sudah kalian klik aja pangkas ke kanan playhead oke jika sudah kalian klik centang lalu di sini langkah selanjutnya kalian hapus aja bagian potongan video yang sebelah sini kalian klik kemudian pilih hapus oke jika sudah untuk bagian potongan yang ingin kalian kasih efek slow mo kalian simpan aja Oke jika sudah tersimpan kalian klik aja kembali lalu di sini kalian balikan lagi project video yang barusan kalian hapus ya kalian klik aja menu bagian sini nah otomatis project videonya akan kembali ya di sini kalian hapus aja bagian yang sebelah sini yang yang akan kalian slow mo kalian hapus aja nah jika sudah terhapus otomatis akan terpisah awal potongan video yang akan kita gunakan nanti ya di sini langkah selanjutnya kalian lanjut aja ke aplikasi vsco oke jika kalian sudah masuk ke aplikasi vsco nya di sini untuk loginnya kalian bisa login lewat Facebook ya karena kalau kalian login pakai Gmail itu enggak bakal bisa ya akan file led pokoknya enggak bisa login dan di sini ada dua poin penting yang harus kalian catat yang pertama untuk mentahan videonya itu kalian harus 60 fps ya karena kalau enggak 60 fps itu hasilnya akan patah-patah dan poin yang kedua usahakan untuk emote pada karakternya itu kalian gunakan emote yang gerakannya lambat ya jangan gerakan cepat kalau kalian gunakan emote yang gerakannya cepat hasilnya akan berbayang teman-teman dan di sini buat yang HPnya enggak support vsco kalian bisa gunakan smooth action ya teman-teman oke di sini lanjut saja di sini jika kalian sudah masuk ke aplikasi vsco nya kalian klik aja import kemudian pilih video lalu kalian masukkan video yang barusan kalian simpan di kinemaster ya yang akan kalian kasih efek slow mo oke jika sudah di import videonya kalian klik aja lalu kalian klik menu bagian sini kemudian pilih yang ini nah jika sudah kalian klik aja kecepatan lalu disini untuk kecepatannya kalian ubah menjadi 0,1 kali nah jika sudah kalian klik aja centang lalu disini kalian klik aja berikutnya kemudian kalian aktifkan yang simpan bagian atas ini lalu kalian klik simpan yang bagian bawah nah disini untuk proses renderingnya akan cepat ya oke jika videonya sudah tersimpan kalian balik lagi ke aplikasi kinemasternya oke jika kalian sudah balik ke aplikasi kinemasternya disini kalian lanjutkan aja project video yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi ya disini langsung aja kalian kisah ke bagian akhir video nah disini kalian klik aja media kemudian kalian masukkan video yang sudah kalian selomu di aplikasi vsco ya oke jika sudah dimasukkan video yang sudah kalian kasih selomu disini kalian klik aja videonya kemudian kalian kisah ke bawah menunya dan pilih penyesuaian nah disini untuk contrastnya kalian ubah menjadi 50 kemudian untuk situasinya kalian atur menjadi 100 kemudian kalian geser ke bawah dan untuk highlightnya kalian atur menjadi 100 juga jika sudah kalian centang lalu disini kalian geser ke bagian awal potongan video kedua atau potongan video yang sudah kalian selomu ya disini kalian klik aja lapisan kemudian pilih efek lalu pilih yang color isolation untuk efek color isolationnya kalian bisa download disini didapatkan lainnya yaitu di bagian color oke jika sudah dipilih efeknya kalian centang aja lalu disini untuk ukurannya kalian atur menjadi menutupi layar seperti ini nah jika sudah kalian ubah durasinya kalian panjangkan samakan dengan videonya lalu langkah selanjutnya kalian klik pengaturan kemudian kalian pilih selector color lalu kalian ubah aja seperti ini nah seperti ini jika sudah kalian centang lalu untuk intensity nya kalian atur menjadi kira-kira 130 dan untuk reverser nya kalian aktifkan atau ubah menjadi satu jika sudah kalian centang nah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian sebelum videonya berubah ya nah kira-kira di bagian sini kalian klik aja lapisan kemudian pilih media lalu kalian pilih latar kalian masukkan yang warna putih nah disini kalian atur aja sampai menutupi layar jika sudah kalian klik animasi masuk kemudian pilih yang memudar dan ubah menjadi 0,5 kali jika sudah kalian klik kembali lalu kalian klik animasi keluarnya kalian pilih yang sama yaitu memudar dan untuk durasinya ubah menjadi 0,5 jika sudah kalian klik kembali lalu disini kalian geser ke bawah menunya dan pilih yang menyampur lalu pilih yang hamparan jika sudah kalian klik kembali kemudian disini untuk durasi latar warna putihnya kalian pendekkan nah kira-kira seperti ini jika sudah disini langkah terakhir tinggal kalian tambahkan back sound saja untuk link back soundnya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan oke jika semuanya sudah maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini nah kurang lebih hasilnya seperti itu ya teman-teman disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati